Halo, saya Sabit Raira, Efek Jera dari Sugaeda. Sebelum kalian salah sangka, jadi Sugaeda ini bukan penulis dari Jepang, jadi dia penulis dari Indonesia yang menggunakan nama pena Sugaeda, jadi bukan nama sebenarnya. Buku ini punya genre misteri, atau ada juga sih action-actionnya sebenarnya. Jadi dia kayak buku-buku detektif gitu, dan tebelnya ini nggak sampai 350an halaman, tapi di sini font-nya cukup besar, margin-nya cukup gede gitu kan. Jadi sebenarnya kalian harusnya nggak terlalu susah sih untuk menghabiskan buku ini membacanya, dan karena ceritanya juga menarik dan laluan cepat bisa dibilang. Jadi harusnya cepat kalian baca buku ini gitu. Buku ini menceritakan seorang pemuda bernama Dio, di mana Dio ini ketika ada remaja, dia mengalami masa-masa sulit di keluarganya, dan pada akhirnya memutuskan untuk besar dan hidup di jalanan, dan merasakan pahitnya jalanan itu sendiri. Nah, buku ini sebelum saya lanjut gitu kan, punya latar belakang di negara Indonesia gitu kan, jadi dunia real sih sebenarnya yang ada di sini. Jadi di sini ceritanya, di negara Indonesia ini ceritanya ada banyak orang-orang yang super kaya, dan bisa dibilang kebal hukum. Kebal hukum karena mereka itu dekat dengan orang-orang pemerintahan, mereka bisa menggunakan uang untuk membeli hukum itu sendiri. Jadi mereka sampai sejauh ini aman, walaupun perusahaan mereka itu sudah terkenal banyak melakukan pelanggaran, banyak menganehnya orang lain, dan menganehnya karyawannya sendiri, dan sebagainya macam. Jadi, itu latar belakang dari si buku ini, si dunia dalam buku ini gitu kan. Nah, kemudian si Dio yang tinggal di jalanan tadi, didatangi seorang om-om yang dulu pernah melatih dia gitu kan, namanya Om John. Jadi si Om John ini merupakan pensiunan dari TNI gitu kan, dan dia memang sudah biasa hidup di dunia intel-intelam gitu kan, dan dia biasa pernah perang juga gitu kan. Jadi si Om John ini ibaratnya membuat sebuah organisasi yang punya misi untuk menumbangkan orang-orang yang kebal hukum tadi gitu. Jadi, maksudnya menumbangkan itu bukan membunuh gitu kan, kayak di film-film apa gitu kan. Jadi, menumbangkan itu maksudnya mereka akan mencari bukti selengkap-lengkapnya, dan menyeret orang-orang yang kebal hukum tadi biar bisa diadili seadil-adilnya gitu. Jadi, intinya si Dio akhirnya setuju gitu kan, untuk bergabung, dan dia dilatih secara intens oleh si Om John ini, baik dari fisik, dari kemampuan strategi, dan dari pengetahuannya dia dilatih oleh si Om John gitu kan. Jadi, buku ini sebenarnya menceritakan perjalanan si Dio dan organisasi tadi, untuk menjurumuskan atau mengadili orang-orang yang kebal hukum tadi seadil-adilnya. Jadi, buku ini juga menceritakan tentang ada eksinnya gitu kan, jadi kan yang mau ditangkep tadi kan ibaratnya melakukan hal-hal kerasan, bayar orang untuk membunuh segala macem, jadi ya ada eksinnya juga sih dalam buku ini, seperti itu. Nah, kalau kalian penasaran dengan cerita selengkapnya, ya silahkan beli saja gitu kan, buku dari si Efek Jera dari si Sugaeda ini. Nah, selain bahas cerita, saya mungkin agak sedikit membahas sesuatu yang ada dalam buku ini gitu kan. Jadi, buku ini sekilas saya lihat seperti, entah gitu kan, kayak langsung, secara langsung menyindir seseorang tokoh di Indonesia gitu kan. Jadi, di sini ada seorang tokoh yang memang diincir untuk ditangkep tadi, untuk diadil tadi, ya itu merupakan seorang tokoh yang kaya raya, seorang pengusaha penerbangan besar banget gitu kan, dimana dia punya penerbangan murah dan menguasai pangsa pasar yang besar banget, di sini 40% menguasai pangsa pasarnya. Dan di cerita ini, diceritakan dia punya anak yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Dan ketika tiba-tiba saya, ini bener-bener arah tokohnya itu jelas ke siapa gitu kan. Jadi, entah emang sengaja atau tidak sengaja penulisnya untuk menggambarkan tokoh yang digambarkan sebagai antagonis di buku ini gitu kan. Nah, buku ini terus terang, punya ritme yang cukup cepat ceritanya, jadi enggak banyak bertel-telnya, cukup cepat. Tapi, mungkin ada sedikit kritik dari saya gitu kan. Di buku ini, bukan kritik sebenarnya, jadi ya namanya buku fiksi sebenarnya terserah yang nulis gitu kan, mau, ya mau iban, namanya juga buku fiksi. Tapi, karena latar belakangnya negara Indonesia dan juga dunia real, jadi ada beberapa hal yang mungkin akan saya kritik gitu kan. Jadi, si tokoh Dio ini disebutkan merupakan seorang anak jalanan yang hidup terluntang-lantung di jalanan gitu kan, dari jalanan. Tapi, diceritakan di sini bahwa Dio ini ketika diajak masuk organisasi, rupanya dia punya pengetahuan, jadi kayak super jenius banget gitu kan. Di mana dia mengerti dengan seluruh beluh politik, seluruh beluh perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan seluruh beluh ekonomi, dia ngerti banget. Walaupun di buku ini sebenarnya diceritakan bahwa dia itu bisa seperti itu, karena emang dia rajin baca gitu kan. Yang mana bagi saya pribadi, ini ya agak-agak aneh gitu kan. Bagusnya sih dijelasin gitu kan, dari mana dia punya pengetahuan yang banyak itu. Jadi, namanya juga anak jalanan gitu kan. Jadi, agak susah lah gitu kan kalau menyempatkan diri membaca banyak buku gitu kan ketika dia punya anak jalanan. Dan lagi pula, dia punya kemampuan kayak analisis yang bagus gitu kan si Dio-nya itu. Sehingga, ini gimana ya, saya kan kemarin baru bahas buku Matinya Kepakaran. Jadi, ini bisa membuat kita-kita orang yang baca memikir, kita tuh bisa loh kayak gitu. Kita tuh bisa dengan membaca beberapa buku yang langsung jadi super jenius banget. Kita tuh bisa loh melakukan bela diri, berlatih dua bulan, kemudian kita jadi jago berantem gitu kan. Jadi, ini ya sekaligus mematikan kepakaran yang dibahas di buku Matinya Kepakaran tadi. Tapi, cuma itu aja sih. Tapi, karena ini buku fiksi, ya sebenarnya mau-maunya aja dari si penulisnya mau seperti apa, yang penting antara alur yang satu dan yang lain itu nyambung gitu kan. Seperti itu. Jadi, tapi overall buku ini bagi saya pribadi menarik untuk dibaca. Di goodreads.com, buku ini sudah dapat rating 4,32 dan sudah di-vote oleh 50 user di goodreads.com. Sebenarnya bukan jumlah angka voting yang banyak oleh usernya gitu kan. Tapi, semoga bisa meningkat terus. Dan kalau saya yang diminta untuk vote buku ini, saya akan kasih bintang 5 gitu kan. Karena memang sejujurnya menarik. Karena menarik, makanya saya cepat bacanya gitu kan. Jadi, saya kasih bintang 5. Tapi, ya masalah kritik tadi yang saya bilangin, bagi saya pribadi, mungkin dari beberapa case butuh pendalaman lebih banyak gitu kan. Untuk alurnya, kenapa bisa gini, kenapa bisa gini. Mungkin di situ sih, lebih tepatnya. Dan buku ini juga menyisakan banyak misteri. Sebenarnya misteri, lebih ke misterinya tuh ini. Buku ini menceritakan beberapa operasi intelijen, tapi saya sih berharap diceritakan gitu kan. Gimana, kok bisa tiba-tiba gini, kok bisa tiba-tiba gitu. Nah, saya sebenarnya berharap itu diceritakan lebih detail. Dan buku ini juga, ibaratnya menceritakan cerita sambungan gitu kan. Secara nggak langsung. Jadi, bagi saya pribadi, harusnya buku ini punya lanjutan lagi. Entah efek cerah dua, entah judul yang lainnya gitu kan. Tapi dari buku ini, memang perjalanannya si Dio ini masih bakal panjang-panjang banget gitu. Sekian dari saya. Kalau kalian minat dengan buku ini untuk bacanya, Kalian silahkan beli saja versi lengkapnya, karena saya nggak akan cerita semua alut ceritanya. Nanti, saya sertakan di deskripsi gitu kan, link untuk beli buku ini. Jadi, kalian langsung aja ke deskripsi yang saya kasih tadi. Oke, sekian dari saya. Semoga review kali ini bisa membantu kamu menentukan bacaan kamu selanjutnya. Kalau kamu suka, silakan like. Kalau nggak suka, silakan di-like. Akhir kata, terima kasih.